Hai, saya Syarif, teman bicara di Singkap Buku Buku yang akan kita baca di kesempatan pertama ini adalah salah satu buku dari MH Ainu Najib atau kondang dipanggil Cak Nun tapi saya sendiri lebih nyaman memanggil beliau dengan Bah Nun dari sekian banyak buku yang telah ditulis Bah Nun kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membaca buku Bah Nun yang berjudul Pemimpin Yang Tuhan buku yang ada di tangan saya sekarang adalah buku yang diterbitkan oleh Bentang Bustaka yang merupakan cetakan kedua pada November 2018 judul buku ini, Pemimpin Yang Tuhan, bagi saya sudah menarik sejak dari judulnya Pemimpin Yang Tuhan disini kata Tuhan diberi tanda petik sebagai orang yang sedikitnya pernah belajar linguistik umumnya Yang itu selalu diikuti oleh kata sifat misalnya pemimpin yang adil adil adalah kata sifat sementara itu Tuhan adalah kata benda bukan kata sifat dari sini kita dapat melihat bahwa Bah Nun mencoba dengan sangat halus untuk memberikan sindiran dan bisa jadi harapan bahwa seorang pemimpin seharusnya belajar memiliki sifat-sifat Tuhan dalam kepemimpinannya setidaknya itu yang saya alami ketika pertama kali melihat buku ini di rak toko buku dan saya berdialog dengan diri saya sendiri tentang maksud dari judul tersebut saya yakin teman-teman pasti punya pemaknaan lain buku ini berisi 82 esai yang terbagi ke dalam 9 bagian saya sepertinya akan membaca satu persatu esai pada buku ini dan setiap esai nantinya akan kita maknai bersama-sama jadi mungkin untuk satu buku ini saja akan ada 82 rekaman semoga saya bisa istiqomah doakan baik kita mulai pemimpin yang Tuhan bagian 1 suara keledai judul esai suara-suara keledai halaman 2 sampai 5 alih-alih berpuasa ramadhan menuju harapan surga rasanya saya justru sedang dihukum oleh Allah selama hidup saya hanya membaca 5 buku lantas saya melakukan hal yang mustahil mengetik ribuan tulisan menerbitkan hampir 100 buku menulis daur hingga 309 ditambah 124 tulisan hari ini di caknun.com ditambah rutin dengan wedang uwah lubuk bongkah ataupun tentatif asepi hasanah uang-uangan belum yang lepas-lepas darurat mustahil dalam arti orang menulis berharap untuk dibaca siapa berbuat sezarah kebaikan akan mendapatkan imbalannya siapa melakukan sedembu kejahatan akan memperoleh balasannya kata Allah dan dengan hanya pernah membaca 5 buku saya berharap orang membaca jutaan huruf yang pernah saya ketik hidayah Tuhan saja tidak diperimerkan kok saya berharap manusia mengikroi tulisan saya Allah kasih cuklah cuknis dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai saya belum pernah menemukan contoh seburuk-buruk suara yang dimaksud Tuhan itu selain tulisan-tulisan saya sendiri binasalah kedua tangan Abu Lahab dan akulah Abu Lahab itu dan Allahu Akbar besok pagi orang menyapa Hab, mau kemana lho Hab? aslinya kali ini saya berniat menuliskan hasil holaqoh imajiner dengan Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim serta sejumlah nabi lain pada zaman Allah menurunkan bencana-bencana dahsyat banjir bah, gempa dahsyat, badai es, atau pakebluk besar kaitannya dengan peta kausalitas sejarah dan nasib NKRI hari ini dan esok termasuk 2 tahun kosong bencana misterius penguburan peradaban besar-besaran penyembunyian sejarah hampir total menjelang abad ke-14 di pulau yang kini kita huni dengan pelola-pelola hati saya memberi judul holaqoh itu kalau kekasih disakiti tulisan itu dibantah oleh pikiran saya orang agak makin tidak paham katanya nanti disangka judul sinetron India namun hati saya bersikukuh dan tak ada kompromi diantara mereka maka akhirnya tulisan ini yang saya tik memang pikiran saya bisa dipahami lah bagaimana sekarang ini kalau orang mau mempelajari lembu kebustakaannya surah al-baqoroh meneliti lebah bacaan ahal surah anamal disangka teks tentang semut mempelajari keikhlasan buka surah al-ikhlas dan bingung tidak ada kata ikhlas di ayat-ayatnya ketika pikiran saya bermaksud menjelaskan beda antara pola dan sistem narasi kitab suci dan disertasi akademik dokter mosaik titik garis lekukan lipatan tikungan spiral oval siklikal lingkaran bulatan cekungan cembungan luar di dalam dalam di luar mikro dalam makro makro dalam mikro dan macam-macam lagi hati saya nambah tidak usah nambah perkara bangsa ini sudah tergeletak kelelahan oleh terlalu banyak masalah saya bilang ketika dokter mengobati jangan ada ide uang dan bayaran diartikan berobat boleh gratis kalau mengajar guru harus berniat pendidikan bukan berkemauan mencari uang tetapi dimaknai wajar gaji guru sangat rendah walatamun tas taksir atau jangan memberi dengan mengharapkan imbalan berlipat ganda ditaksirkan menjadi muslim harus ikhlas miskin utamanya rindu jumpa Allah bukan cari keuntungan surga dituduh melecehkan surga tidak ada obat difroson di apotek situ terus saya bilang tadi ban motor saya gembos di depan apotek ketika saya beli difroson para pendengar hanya fokus ke ban gembos sehingga tidak memperoleh informasi baru tentang difroson bikin tulisan Najwa menanti soykha disangka reportasi infotainment puasa ibunda dipahami sebagai kisah pada masa kanak-kanak rindu menyatu dianggap cerpen remaja sumu bukmun ditepis so Arab NKL Ipati Geni dipikir pelajaran nyantet saya bilang saya tidak bisa naik sepeda disimpulkan apalagi nyetor mobil berat hati dan tidak tegaan diasumsikan sebagai artikel psikologi kita Indonesia kita Pancasila dikutip oleh media menjadi kami Indonesia kami Pancasila wartawannya alumnus Uwi University sehingga tidak bisa memilah beda antara kami dan kita ketika buka puasa saya tidak suka makanan yang susah memakannya misalnya daging harus nyakot banyak selilit pula saya tempe tahu saja dikutip MH titik 2 saya anti daging dahulu saya pikir saya seorang bapak yang bersama anak saya berjalan menonton keledai orang berkomentar bapak anak sama-sama pekok punya keledai kok gak dinaiki akhirnya anak saya menaiki keledai saya berjalan menontonnya orang mencelak anak tidak tahu diri bapaknya disuruh jalan dia enak-enak naik keledai kami gantian dan dikecam bapak fasis diktator anaknya disuruh jalan dia le-hale hanunggang keledai dibuli juga kejam pada binatang satu keledai dinaiki dua orang kemudian kami berdua berjalan memanggul keledai dan ditertawakan oleh setiap orang yang berpapasan akan tetapi kami bertahan memanggul keledai tidak pakai alasan argumentasi filosofi ideologi tidak pakai pernyataan saya manusia saya penyayang binatang kalau ada yang berkomentar lagi kami langsung beker persis keledai semoga semua penduduk bumi yakin bahwa kami berdua adalah keledai sedangkan yang kami tuntun adalah manusia mari kita maknai esai ini ada beberapa bagian yang menarik untuk dimaknai di bagian awal bahnun menyebut dirinya selama hidup hanya membaca lima buku tetapi dia melakukan hal yang mustahil dengan menulis sekian banyak produk tulisan kemustahilan berikutnya adalah tentang harapan seorang yang hanya membaca lima buku tetapi berharap orang lain membaca tulisannya hidayah hidayah Tuhan saja tidak diperimerkan kok saya berharap manusia mengikroi tulisan saya begitu kata mbak ya Allah saya betul betul tersindir kesombongan macam apa yang saya miliki ini seolah mengingatkan saya untuk tidak boleh merasa so'iye bahwa apa yang saya bicarakan ini akan didengarkan oleh orang lain panggilan Tuhan lewat azan saja sering tak terdengar dan tak menggetarkan hati untuk bergerak kok saya berharap suara dan argumentasi saya didengarkan dan bisa mengubah orang lain begitu mungkin kalau sidiran bahanun itu diteruskan dalam makna yang lebih melebar Tuhan dengan segala kemah dasyatannya saja masih kita ingkari berbagai peringatan perintah dan nasihannya lah kok saya yang yang tak punya kekuasaan apa-apa ini kok berani punya rasa tersinggung atau marah ketika orang lain menyepelekan saya padahal yang harusnya lebih tersinggung itu Tuhan hidayahnya dibaca saja jarang-jarang apalagi dipraktikan untuk Tuhan tidak pemarah seperti saya di bagian yang lain Mbah Nun menulis bahwa sekarang ini kalau orang yang mau mempelajari lembu kebustakaannya surah al-baqoroh meneliti lembah baca nahel surah anamol disangkat teks tentang semut mempelajari keikhlasan buka surah dan bingung tidak ada kata ikhlas di ayat-ayatnya ini semacam refleksi atas kondisi hari ini bahwa kita cenderung menangkap sesuatu hanya dari hal yang paling mudah dilihat atau didengar tanpa berusaha mencari makna yang substansial padahal bisa jadi makna sesungguhnya tidak terdapat pada yang tertulis tapi pada hubungan informasi yang ada di luar teks istilah kerennya ini biasa disebut intertekstualitas bahanun seperti ingin menyampaikan bahwa ilmu Tuhan yang begitu suci ternyata begitu luas dan memerdekakan kita untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang pemaknaan kalau ditarik pada situasi lain kesadaran semacam ini sangat relevan di masa-masa sekarang kita hari ini dijajali dengan pesan dan narasi yang dibuat manusia yang sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemaknaan dari yang terlihat ada sebuah berita dengan judul tertentu ternyata sebuah judul kadang-kadang tidak merepresentasikan isi sebuah isi terlihat sangat logis karena berbasis data ternyata datanya dimanipulasi di sisi lain ketika energi kita berlebih untuk berupaya mengungkap hal-hal filosofis dan substansial macam begini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa bisa jadi idealisme semacam ini sudah tidak diperlukan lagi sebab kita sudah kadung menghadapi masalah-masalah hidup lain yang lebih penting dan bisa jadi lebih berhubungan langsung dengan urusan hidup kita sehari-hari atau dalam bahasa Mbak Nun beliau menyebutkan tidak usah nambah perkara bangsa ini sudah tergeletak kelelahan oleh terlalu banyak masalah pada esai ini Mbak Nun juga menyinggung soal ketidakmampuan kita dalam memahami abstraksi dan makna rujukan kita lebih cenderung menyederhanakan sesuatu padahal penyederhanaan itu menyebabkan maksud sesungguhnya menjadi kabur contohnya kata Mbak Nun ketika beliau mengatakan bahwa ketika buka puasa saya tidak suka makanan yang susah memakannya misalnya daging harusnya kot banyak selilit pula saya tepe tahu saja ternyata informasi itu disimpulkan MH.2 anti daging jangan-jangan memang sebegitu serampangannya kita dalam memaknai sebuah informasi kita terburu-buru menyimpulkan sesuatu sekenanya saja tanpa dengan perlahan memaknai bagian perbagian ini tentu mengandung risiko yang besar bahwa informasi yang benar saja kalau dimaknai salah akan menghasilkan pemahaman yang salah apalagi informasi yang salah ya kita bisa terjerebab di kebodohan yang abadi dan suara keledah yang bahanun maksud dari judul esai ini ternyata adalah suaranya sendiri suara yang dia keluarkan agar orang-orang tidak lagi berdebat soal dia dan anaknya yang berjalan menuntun keledai kenapa gak dinaiki kata orang-orang setelah anaknya naik keledai anaknya justru dibilang anak gak tahu adab karena membiarkan bapaknya jalan kaki ketika bapaknya yang naik keledai gantian bapaknya yang dikejam dinaiki berdua dibilang kejam pada binatang akhirnya keledai itu dipanggul tapi malah ditertawakan oleh semua orang untuk mengetikan itu semua bapaknya justru tetap memanggul keledai takpa lagi berargumentasi dengan semua orang semua cemohan hinaan dan tertauan itu dibalas dengan suara keledai agar orang-orang menganggap bahwa bapaknya adalah keledai dan yang dipanggulnya adalah manusia ini bagi saya sebuah penutup yang sangat manis sebuah cara untuk memberi nasihat bahwa habis energi kita untuk berusaha menjelaskan keputusan keputusan kita kepada orang lain pasti akan ada yang tidak sependapat memang pilihan terbaik adalah ambil keputusan yang dapat kita bertanggung jawabkan pada diri sendiri dan Tuhan dengan tidak merugikan orang lain tapi tentu saja itu semua harus diberi fondasi keimanan dan keyakinan yang teguh pada kekuasaan Tuhan dan nilai-nilai kebaikan yang universal mungkin begitu kalau ada pemaknaan lain silahkan tambahkan ya teman-teman itu saja dari saya terima kasih sudah mendengarkan mari singkap buku untuk menyingkap pengetahuan baru salam selamat menikmati selamat